Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Ustadz Radikal Karena baru-baru ini muncul Beberapa berita Bahkan itu sudah masuk ke Whatsapp teman-teman Beberapa nama Ustadz Radikal Di antaranya ada Ustadz Felix Yau Dan Ustadz Abdul Somad Jadi beritanya luar biasa teman-teman Propaganda Bahwa memocokkan orang-orang tertentu Yang ini dianggap radikal Kalau kita lihat rekam jejak dari Ustadz Abdul Somad teman-teman Kalau dikaitkan dengan politik Ustadz Abdul Somad ini Pendukung Pak Prabowo Subianto Di Pilpres 2019 kemarin Bahkan sebelumnya nama beliau Dikadang-kadang menjadi calon Wakil Presidennya Pak Prabowo Subianto Namun Ustadz Abdul Somad Waktu itu tidak bersedia Beliau ingin fokus Sebagai pendakwah Sebagai penceramah yang Mengajarkan memberi pencerahan Kepada masyarakat Bahkan beliau teman-teman Kalau kita lihat Ustadz Abdul Somad ini Awalnya kan menjadi seorang dosen Menjadi ASN Beliau malah keluar Mengunturkan diri ASN Dan beliau lebih fokus Dalam memberikan Ceramah menjadi mubalek Memberikan pencerahan kepada masyarakat Jadi jabatan ASN pun Beliau tinggalkan Demi berjuang untuk Agama Islam Menjadi seorang mubalek Atau menjadi penceramah Dan kemudian Kalau kita melihat Dakwah Ustadz Abdul Somad Beliau pernah diundang Oleh kasat teman-teman Untuk memberikan pencerahan Memberikan pengajian Kepada anggota TNI Angkatan Darat Dan ini menjadi Satu hal yang perlu Dipertimbangkan Sosok Ustadz Abdul Somad Karena beliau pernah Memberikan pencerahan Di lingkungan TNI Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita Dari Tribun Timur Teman-teman Dicap penceramah radikal UAS pernah diundang Kasat ceramah Di Mabes TNI AD Ini isi ceramahnya Baru-baru ini Presiden Jokowi Mengungkapkan Bahaya penceramah Radikal Ia bahkan Mengimbau agar Polri dan TNI Tidak mengundang Penceramah radikal Ketempat mereka Hal itu Kemudian diperkuat Dengan pernyataan Kepala BNPT Brigadar Jenderal Ahmad Nur Wakit Yang lebih Merinci Ciri-ciri Penceramah radikal Yang dimaksud Dalam daftar Penceramah radikal Yang beredar luas Di media sosial Terdapat nama Ustadz Abdul Somad UAS Dalam daftar tersebut UAS Masuk urutan Kelima Sementara nomor satu Ustadz Ismail Yusanto Mantan pentolan Hisbut Tahrir Indonesia Yaitu HTI Teman-teman Ismail Yusanto Adalah Ustadz Dari HTI Namun Taukah Anda jika UAS Pernah diundang Berceramah Di Markas Besar Mabes TNI-AD Kala itu UAS Diundang Oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Mulyono UAS Berceramah Di hadapan Prajurit TNI-AD Pada acara Nusul Quran Tahun 2018 Acara itu Dihadiri Pejabat Dan Prajurit TNI-AD Dalam Hikmah Nusul Quran Kala itu UAS Menceritakan Tentang Bagaimana Panglima Besar Jenderal Sutirman Memimpin Pasukannya Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Yang patut Dijadikan Tauladan Bagi Generasi Muda Dalam Ajaran Agama Islam Sebagaimana Diajarkan Nabi Muhammad S.A.W. Tidak Dikenal Tindakan Kekerasan Atau Radikalisme Bahkan Dalam Hubungan Antarumat Beragama Dilaksanakan Dengan Penuh Toleransi Dan Saling Mengasihi Sesama Ungkap Ustadz Abdul Somad Dikutip hub.id Dari laman TNI-AD Jadi Dalam ceramahnya Teman-teman Ini Ustadz Abdul Somad Menjelaskan Bahwa Dalam Islam itu Tidak Ada Namanya Radikal Radikalisme Atau Kekerasan Itu Tidak Dikenal Dalam Islam Jadi Itu Yang Disampaikan Ustadz Abdul Somad Karena Beliau Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Berbicara Tentang Radikalisme Tetapi Beliau Dicap Radikal Ini Sesuatu Yang Antagonis Teman-teman Jadi Ustadz Abdul Somad Mengajarkan Toleransi Tetapi Beliau Dianggap Intoleran Beliau Memberikan Pencerahan Terkait Radikalisme Tetapi Beliau Dicap Radikal Ini Kan Satu Cap Yang Saya pikir Antagonis Tidak Sesuai Dengan Realita Apalagi Ustadz Abdul Somad Ini Memberikan Contoh Waktu Bercerama Di TNIAD Terkait Sosok Jenderal Sutirman Karena Kalau Kita Melihat Sejarah Jenderal Sutirman Itu Berjuang Melawan Belanda Dengan Cara Bergerilya Jadi Berpindah Dari Tempat Satu Ketempat Lain Dan Ini Adalah Cara Yang Efektif Melakukan Perang Dengan Belanda Karena Ini Luar Biasa Teman-teman Perjuangan Dari Tokoh Seperti Panglima Besar Jenderal Sutirman Dan Beliau Dalam Peperangan Sekalipun Teman-teman Beliau Tetap Menjalankan Namanya Sholat Jadi Sholat Beliau Tidak Pernah Ditinggalkan Bahkan Kalau Kita Melihat Beberapa Cerita Dari Para Tokoh Itu Beliau Tidak Pernah Meninggalkan Namanya Puasa Senen Kamis Itu Sosok Jenderal Sutirman Dan Ini Yang Diangkat Oleh Ustadz Abdul Somad Ketika Bercerama Di TNIAD Tetapi Beliau Radikal Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Teman-teman Dalam Kesempatan Tersebut Ustadz Abdul Somad Merasa Terharu Dapat Menyampaikan Hikmah Ramadan Dan Peringatan Nuzul Quran Di Adapan Prajurit Angkatan Darat Dan Keluarganya Pada Acara Peringatan Nuzul Quran Dan Buka Puasa Bersama Ini Kasat Jenderal Mulyono Menyampaikan Perhatiannya Kepada Fakir Miskin Dan Anak Yatim Sebagai Bentuk Kepadulian Kepada Sesama Sebelumnya Was Masuk Daftar Ustadz Radikal Disampaikan Oleh Ustadz Felik Di Akun Instagram Belum Lama Ini Ustadz Felik Siau Mengatakan Dia Kembali Masuk Dalam Daftar Penceramah Radikal Atau Yang Masuk Dalam Kategori Intoleran Ustadz Felik Menginformasikan Telah Beredar Di Whatsapp Grup Ada 180 Nama Penceramah Dan Disarankan Gak Boleh Di Undang Dan Didengar Beredar Viral 180 Nama Penceramah Radikal Dan Disarankan Gak Boleh Di Undang Dan Dengar Kata Felik Siau Seperti Yang Dikutip Dari Akun Instagram Pribadinya Ad Felik Siau Pada Minggu 6 Maret 2022 Viralnya Was Masuk Daftar Ustadz Radikal Ini Dikomentari Oleh Beberapa Tokoh Di Antaranya Rektor Kaldum Musni Umar Was Tidak Pernah Menjelekan Pemerintah Beliau Hanya Bicara Kebenaran Sesuai Al-Quran Hadis Nabi Dan Pendapat Ulama Muktabar Tulis Profesor Musni Di Cuitan Akun Twitternya Ciri-ciri Penceramah Radikal Versi BNPT Direktur Penjagaan Badan Nasional Penanggulan Teorisme BNPT Brigadar Jenderal Ahmad Nurwakid Mengatakan Pernyataan Presiden Jokowi Soal Bahaya Penceramah Radikal Pada rapat Pimpinan TNI Polri Di Mabes TNI Jakarta Selasa 1 Maret Lalu Harus Ditanggapi Serius Oleh Semua Kementerian Lembaga Pemerintah Dan Masyarakat Menurut Nurwakid Pernyataan Presiden Itu Merupakan Peringatan Kuat Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Sejak awal Kami BNPT Sudah Menegaskan Bahwa Persoalan Radikalisme Harus menjadi Perhatian Sejak Dini Karena Sejatinya Radikalisme Adalah Paham Yang Menjiwai Aksi Terorisme Radikalisme Merupakan Sebuah Proses Dapan Menuju Terorisme Yang Selalu Memanipulasi Dan Mempolitisasi Agama Ujannya Seperti Yang Dikutip Antara Sabtu 5 Maret 2022 Lantas Seperti Apa Jiri-jiri Penceramah Radikal Satu 5 Jiri Penceramah Radikal Dilihat Dari Isi Ceramah Menurut Nur Wahid Jiri-jiri Penceramah Radikal Bisa Dilihat Dari Isi Materi Yang Disampaikan Bukan Tampilannya Nur Wahid Mengatakan Setidaknya Ada 5 Jiri Penceramah Radikal Mengajarkan Ajaran Yang Anti Pancasila Dan Pro Ideologi Kilafah Trans Nasional Mengajarkan Paham Takfiri Yang Mengkafirkan Pihak Lain Yang Berbeda Paham Beda Agama Menanamkan Sikap Anti Keimpinan Atau Pemerintahan Yang Sah Dengan Sikap Membenci Membangun Ketidakpercayaan Distrust Masyarakat Terhadap Pemerintah Maupun Negara Melalui Propaganda Fitnah Ardomba Ujian Kebencian Hate Speech Dan Sebaran Hoks Memiliki Sikap Eklusif Terhadap Lingkungan Maupun Keragaman Biasanya Memiliki Pandangan Anti Budaya Atau Anti Kearifan Rokal Keagamaan Mengenali Jiri-jiri Penceramah Jangan Terjebak Pada Tampilan Tetapi Isi Ceramah Dan Cara Pandang Mereka Dalam Melihat Persoalan Keagaman Yang Selalu Dipenturkan Dengan Wawasan Kebangsaan Budaya Dan Keragaman Kata Norwakit Itu Teman-teman Dari BNPT Yang Menyebut Ada Lima Hal Terkait Ciri Penceramah Radikal Di antara Mengajarkan Anti Pancasila Kemudian Takfiri Suka Menghafirkan Ketiga Menanamkan Sikap Anti Pemimpin Pemerintah Yang Sah Keempat Sikap Ekslusif Terhadap Lingkungan Kelima Memiliki Pandangan Anti Budaya Atau Anti Kearifan Lokal Itu Menurut BNPT Tetapi Teman-teman Kalau kita Melihat Terkait Ustadz Abdul Somad Apakah Ustadz Abdul Somad Masuk Dalam Kriteria Ini Misalkan Suka Menghafirkan Kemudian Anti Pemerintah Yang Sah Mengejarkan Anti Pancasila Kemudian Eklusif Kemudian Anti Budaya Lokal Dan Sebagainya Apakah Itu Ada Di Dalam Ustadz Abdul Somad Jadi Ini Diskusi Yang Cukup Panjang Mengenai Jiri-jiri Yang Dianggap Radikal Karena Kalau Kita Melihat Ustadz Abdul Somad Itu Berceramah Memakai Dalil agama Jadi Saya Pikir Ini Tidak Sinkron Teman Teman Satu Sisi Tidak Boleh Menghafirkan Karena Itu Dianggap Ciri Dari Radikal Sementara Dia Suka Memberikan Stempel Radikal Kepada Orang Lain Padahal Belum Tentu Tuduan Dugaannya Itu Benar Jadi Kalau Tuduan Kemudian Stempel Itu Tidak Benar Ini Kan Menjadi Fitnah Jadi Satu Sisi Tidak Boleh Menghafirkan Tetapi Sisi Lain Suka Memfitnah Orang Lain Ini Juga Berbahaya Menurut Saya Teman Teman Jadi Kita Memerlukan Sosok Pemimpin Yang Bisa Merangkul Bukan Sosok Pemimpin Yang Memukul Dan Diharapkan Di 2024 Akan Muncul Sosok Seperti Itu Teman Jadi Sosok Yang Bisa Mempersatukan Antar Anak Bangsa Kalau Misalkan Ustadz tersebut Ini Sering Mengkritik Pemerintah Bukan Berarti Ini Tidak Mengakui Pemerintah Yang Sah Ini Beda Teman Cara Pandang Yang Berbeda Mengkritik Ini Alah Bagian Dari Hak Warga Negara Karena Hak Warga Negara Yang Seperti Mengkritik Menyampaikan Pendapat Backless Atau Tulisan Ini Dijamin Udang Udang Jadi Istilah Intoleran Radikal Ini Saya Pikir Siapa Sebenarnya Orang Yang Dianggap Intoleran Dan Radikal Selama Ini Kita Tidak Bisa Melihat Siapa Yang Dia Maksud Tetapi Isu Itu Terus Bergulir Terus Beredar Di Masyarakat Intoleran Radikal Intoleran Radikal Tetapi Tidak Pernah Menunjuk Siapa Intoleran Dan Radikal Dan Itu Perlu Diuji Di Pengadilan Apakah Betul Dia Radikal Atau Tidak Tetapi Itu Hanya Isu Sampai Sekarang Dikembangkan Itu Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh